Hai Singham, gue Eno Bening Jadi seorang Youtuber itu, lo mesti bisa ngedit Kecuali lo anak orang kaya, sehingga lo bisa bayar editor untuk ngeditin video lo Tapi karena gue tau, lo juga sama-sama miskin kayak gue Yuk kita belajar ngedit bareng Hmm Apa sih sebenernya ngedit itu? Ngedit itu adalah Samung bagian video yang kamu mau Buang bagian video yang kamu gak mau Dan jadilah sebuah video baru dari video yang lama kalian udah potong tadi Dan ngedok kalian buang tadi Dan kalian sambungin Itulah edit Sehingga hasilnya jadi kayak gini Apa sih sebenernya ngedit itu? Ngedit itu adalah Samung bagian video yang kamu mau Buang bagian video yang kamu gak mau Dan jadilah sebuah video baru dari video yang lama kalian udah potong tadi Dan ngedok kalian buang tadi Dan kalian sambungin Itulah edit Jadi kalian gak perlu liat bagian-bagian tadi gue jalan-jalan gak penting dan gak keren itu Untuk edit video, lo butuh software editing Yang anak kekinian sekarang lebih kenal dengan kata APP Untuk pengguna PC lo bisa pake Windows Movie Maker Untuk Mac lo bisa pake iMovie Buat-buatnya gratis Dan lo cari tau sendiri gimana cara downloadnya Swapin mulut tiap hari lo nge**et lo ya Kalau kalian udah merasa jago editingnya Dan perlu software editing yang lebih advance Gue saranin lo pake Sony Vegas Pro Atau Final Cut Pro Atau Adobe Premiere Dan aplikasi tersebut tidak ada di Google App Store Dan yang kali ini Bayar Gak gratis Oh, lo mau ngedit di HP lo Oh gitu Oh, mau ngedit di HP lo Lo mau ngedit di HP lo Lo mau ngedit di HP Oh my God Wow, nyantai Yang semua lo sebutin itu udah tingkat tinggi dari editing Yaitu post production Jadi gak disebut editing lagi Karena itu udah Susah banget buat lo ikutin Karena bayangin men Ada sekolah khusus untuk ngajarin orang-orang Untuk bikin kayak beginian Jadi Akan gue kasih tau Oke, fine Akan gue kasih tau Ikutin gue Untuk edit yang kayak gitu Kita nyebutnya Post production Atau post pro Atau pasca produksi Dimana gak bisa dibilang editing lagi Karena Yang tadi seperti gue udah bilang Butuh waktu, tenaga, dan effort Bahkan banyak youtuber yang gak Perlu sampai ke tahap ini Karena ya Ini butuh belajar lebih banyak lagi Tapi Ada memang beberapa youtuber yang menggunakan Post production Sebagai kuota utama dalam kontennya Seperti apa aja? Mari gue tunjukkan Dengan kemampuan post pro Yang udah keren Efek visual atau VFX Kayak gini Gini Gak cuman VFX Tapi lu juga bisa Ngerubah tune warna Dengan kemampuan post pro Yang udah keren Jadi lu bisa ngebuat Video ini terlihat Serih Hanya dari warna Atau lu juga bisa Ngerubah video ini jadi Menyenangkan Seri ya Atau jadi Menangkut kan Karena Gue sebenarnya adalah Alien Dan masih banyak lagi Kemampuan-kemampuan Post pro yang perlu tau Kayak 3D Animasi Bahkan gak hanya visual Tapi juga suara Seperti sound design Dan lain-lain Untuk jadi youtuber Lu gak perlu tau banget-banget Post production Tapi kalo lo pengen Bisa post production Lu bisa sekolah Atau kalo lo sama miskinnya Kayak gue Lu bisa belajar dari Sockify TV Atau Tara Art Dan By the way Video ini Sudah di edit sama Sockify TV Kalo lo pengen tau nih Seberapa jelek warnanya Waktu di kamera Untuk pengambilan gambar Tanpa di color correction Sama Sockify TV Jelek banget kan Muka gue juga jadi hancur gini Ya Gini dekat lagi Itu aja singham Stay clean And sound Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax